Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Saskia, SWOG. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai ketuban. Nah, ada nih yang bertanya bahwa kalau ketuban keruh itu aman nggak ya untuk janin atau untuk persalinannya? Jadi, sebetulnya dalam pemeriksaan ultrasonografi atau USG itu tidak ada terminologi sebagai ketuban keruh. Yang kita nilai pada saat pemeriksaan di USG itu adalah jumlahnya justru. Jumlahnya cukup, kurang, atau berlebih. Nah, kita tidak pernah menilai ketubannya keruh atau tidak. Nah, biasanya ada beberapa gambaran nih pada saat pemeriksaan USG. Ada yang untuk ketuban kan dalam USG itu warnanya hitam ya, artinya cairan. Tapi kadang suka ada gambaran seperti ini. Nah, akan ditujukan di gambar itu ada putih-putihnya tuh. Nah, beberapa orang menginterpretasikannya sebagai ketuban yang keruh atau kotor. Namun, sebetulnya ini adalah campuran air ketuban dengan lanugo atau lemak-lemak yang menutupi atau melapisi tubuh janin. Dan itu adalah hal yang normal. Namun, yang perlu ditakutkan adalah apabila ketuban itu bercampur dengan pupuk janin. Tuh, sebetulnya ketuban yang normal itu seperti apa? Warna yang normal itu adalah putih agak keruh sedikit, agak kekuningan, tetapi transparan. Kemudian bisa bercampur dengan lanugo janin atau lemaknya janin yang menutupi permukaan tubuh janin agar tetap hangat. Nah, itu adalah warna ketuban yang normal. Nah, tetapi kalau misalnya pada saat persalinan nih atau pada keadaan ketuban pecah duluan, ketuban pecah dini. Lalu ketubannya keluar warna hijau atau kental seperti alpukat. Nah, itu yang kita katakan sebagai ketuban keruh. Jadi, hal itu hanya bisa terjadi apabila janin itu pup di dalam perut. Dan hal itu tidak akan terjadi selama janinnya sejatera atau janin dalam keadaan baik-baik saja. Janin bisa pup di dalam perut pearls apabila dalam keadaan stres. Seperti apa? Misalnya kekurangan oksigen, atau misalnya memang placentanya tidak baik, tali pusatnya kecil, atau memang ibunya memiliki komplikasi kehamilan seperti hipertensi, kejang, sakit jantung, dan lain-lain yang memperberat kehamilan tersebut. Sehingga pasokan oksigen ke janin itu berkurang, hal itu semua akan menyebabkan stres pada janin. Bisa juga disebabkan karena adanya infeksi. Kalau infeksinya sudah mencapai ke janin atau mencapai ke ibu, itu biasanya janinnya juga akan mengalami stres. Dan apabila sudah stres, keadaan stres dalam bentuk apapun, janin itu akan beabe di dalam rahin. Namun perlu ditekankan sekali lagi, pada kehamilan normal tidak ada komplikasi, biasanya kita tidak akan mengatakan ketuban ini jernih atau keruh. Yang justru menjadi bahaya adalah apabila ketubannya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Untuk tahu lebih lanjut, lakukanlah pemeriksaan USG setiap bulan sesuai rekomendasi dokter Ojin, dan dinilai jumlah ketuban setiap pada pemeriksaannya. Apabila masih dalam batas normal, tidak berlebih dan tidak kurang, itulah yang aman. Dan tidak aman kalau misalnya kurang jumlah ketubannya atau berlebih. Tetapi keruh atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Oke, sekian saja Pearls. Semoga menjawab pertaniannya. See you on the next video. Bye! Terima kasih telah menonton!